Hai 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 baik lagi di channel BGB pertahanan menjadi salah satu kelemahan yang dimiliki tim nasional Indonesia demi memperbaiki kelemahan yang ada apakah pelatih tim nasional Indonesia Sintayong akan mengandalkan duit Elkan Bagot dan Jordi Ahmad Gipiala AFF 2020 Jordi Ahmad dan Elkan Bagot merupakan dua pemain keturunan Indonesia yang menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia untuk Elkan Bagot ia sudah memegang pasport Indonesia sehingga bisa kapan saja memperkuat kuat Garuda untuk Jordi Ahmad Kapten Klub Kasta teratas Liga Belgia khas Iupen masti dinaturalisasi lebih dahulu untuk membela sekuat Garuda sekedar informasi Jordi Ahmad merupakan pemain yang pernah membela timnas Spanyol kelompok umur mulai dari usia 17 usia 19 hingga usia 21 saya senang jika dapat berseragam timnas Indonesia sebab saya tahu ini akan menjadi pengalaman luar biasa kata Jordi Ahmad mengutip dari AS beradaan Elkan Bagot dan Jordi Ahmad bag benteng kukuh bagi timnas Indonesia keduanya tak hanya kuku dalam duel bawah namun juga kuat di bola-bola atas hal itu tak mengherankan mengingatkan Elkan Bagot dan Jordi Ahmad memiliki tinggi badan menjulang Elkan Bagot memiliki tinggi badan 196 cm sedangkan Jordi Ahmad 184 cm pertahanan timnas Indonesia bisa semakin mendasat jika Kevin Dix dan juga Sandy Walsh juga dipanggil kedua pemain ini biasa mentas sebagai pullback kanan dan tampil tajam sekarang menarik menanti keputusan apa yang diambil oleh Sintayong pertarikah Sintayong untuk memanggil nama-nama diatas Piala AFF 2020 sendiri digelar di Singapura pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 sebelum turun di Piala AFF 2020 timnas Indonesia lebih dulu menjalani pemusatan latihan di Turki per 15 November 2021